Halo, co-friends! Sekali ini kita akan membahas soal yaitu berkaitan dengan tegangan tali. Di mana terdapat sebuah sistem, terdapat tiga benda, yaitu A, B, dan C yang dihubungkan dengan seputas tali, kemudian dihubungkan pada sebuah katrol. Yang ditanyakan perbandingan masa benda A dan masa benda B. Coba kita akan analis terlebih dahulu gaya yang bekerja pada benda tersebut. Di mana terdapat tegangan tali A yang arahnya adalah ke atas dan terdapat gaya berat A yang arahnya adalah ke pusat bumi. Kemudian pada balok C atau pada benda C terdapat gaya tegangan tali juga yang arahnya adalah ke atas dan terdapat gaya berat yang arahnya adalah ke bawah atau ke pusat bumi. Kemudian pada benda B terdapat tegangan tali yang arahnya adalah ke atas Dan terdapat gaya berat B yang arahnya adalah ke bawah atau ke pusat bumi Dimana sudut yang terbentuk adalah Antara tegangan tali A dengan tegangan tali B adalah 90 derajat Kemudian antara tegangan tali B dan tegangan tali C 120 derajat Dan antara tegangan tali A dan tegangan tali C 150 derajat Yaitu diperoleh dari 360 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 120 derajat Dan dengan demikian dapat kita tuliskan yang diketahui di soal adalah Teta A adalah 120 derajat Kemudian teta B 150 derajat Teta C 90 derajat Dan untuk percepatan gravitasnya adalah 10 meter per second kwadrat Yang ditanyakan adalah Perbandingan masa A dibanding dengan masa B Untuk menjawab soal ini Langkah pertama kita mencari gaya pada tegangan talinya Dimana sistem dalam keadaan setimbang Maka menggunakan persamaan hukum Newton yang pertama Yaitu sigma Fy sama dengan 0 Dan kalau kita perhatikan pada balok A, B, maupun C Terdapat tegangan tali yang arahnya adalah ke atas Artinya positif Dan terdapat gaya berat W yang arahnya ke bawah artinya negatif Maka dapat kita tulis T dikurangi W sama dengan 0 Maka untuk tegangan tali nilainya adalah sama dengan gaya berat Artinya T A sama dengan W A T C sama dengan W C Ataupun T B sama dengan W B Setelah kita mengetahui nilai dari tegangan talinya Kita menggunakan perbandingan kestimbangan tiga gaya Yaitu menggunakan aturan sinus Dimana tegangan tali A dibanding dengan sin teta A Sama dengan tegangan B Tegangan tali B dibanding dengan sin teta B Sama dengan tegangan tali C dibanding dengan sin teta C Dan nilai dari tegangan tali adalah sama dengan gaya berat Maka dapat kita tuliskan Gaya berat A dibanding dengan sin teta A Sama dengan gaya berat B Dibanding dengan sin teta B Sama dengan gaya berat C Dibanding dengan sin teta C Dan yang ditanyakan adalah Masa A dan masa B Maka yang digunakan adalah W A per sin teta A sama dengan W B per sin teta C Dan untuk gaya berat adalah masa dikali dengan percepatan gravitasi Maka M A dikali dengan G Dibagi dengan sin teta A Sama dengan M B dikali dengan percepatan gravitasi Dibagi dengan sin teta B Maka M A dibagi dengan M B Sama dengan untuk sin teta A adalah 120 derajat Dibagi dengan sin teta B nya adalah 150 derajat Sin 120 derajat adalah setengah akar 3 Dan untuk sin 150 derajat adalah nilainya setengah Maka M A dibagi M B sama dengan setengah akar 3 Dibagi setengah Maka nilainya adalah akar 3 dibanding dengan 1 Maka perbandingan antara masa A dibanding dengan masa B Adalah akar 3 dibanding dengan 1 Dengan melihat opsi jawaban Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C Yaitu akar 3 dibanding dengan 1 Begitu ya kok friend Sampai jumpa di pembahasan berikutnya